Oke teman-teman, kali ini saya akan coba memanfaatkan kran bekas yang sudah tidak terpakai seperti ini Ini sayang jika dibuang Ini sudah bocor, kali ini saya akan coba memanfaatkan Nah biasanya kita lupa mematikan kran seperti ini Ini sangat boros, buang-buang air Nah kita bisa merubahnya menjadi kran otomatis seperti ini teman-teman Jadi saat air penuh, ia otomatis bisa mati sendiri Ini lebih hemat karena tanpa menggunakan listrik teman-teman Bagaimana cara pembuatannya? Simak videonya sampai habis Mantap, semoga bermanfaat teman-teman Yang pertama kita siapkan kran, kemudian botol bekas air minum Kemudian ini kran, galon yang biasa dipakai untuk galon Yang modelnya seperti ini teman-teman Caranya yang pertama ini ada kran air yang sudah rusak ini teman-teman Ini sudah bocor, sudah dibuang Nah ini dapat kita lepas, cara melepasnya cukup kita putar berlawanan arah jarum jam Nah ini bagian tengah dapat kita putar seperti ini Nah kita ambil yang pada bagian pangkal Ini masih dapat kita manfaatkan Caranya dengan ini melepas kran galon Nah ini tutupnya kita lepas saja Kemudian ini kran lama dengan kran yang baru ini Kita sambung menjadi satu Caranya seperti ini, cukup praktis Nah ini tinggal kita putar, kita jadikan satu Ini harus kenceng teman-teman Kalau tidak kenceng ini nanti bisa terlepas Jadi posisinya harus presisi Kenceng Sampai benar-benar rapat Nah teman-teman Kemudian jangan lupa ini kita kasih lem Terserah mau pakai lem apa Lem paralon atau lem G seperti ini Yang pasti jangan sampai bocor Sayang jika bocor nanti bisa membuang-buang air Nah ini kita manfaatkan kran-kran bekas seperti ini Nah buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan klik tombol subscribe-nya Karena dengan subscribe Anda tidak akan ketinggalan dengan video-video yang bermanfaat lainnya Kemudian teman-teman Kita lubangi pada bagian kran ujungnya Ini fungsinya sebagai pengikat Atau tali, tempat tali ini teman-teman Nah kita bisa memanfaatkan Apa ini? Kabel atau tali terserah Yang pasti jangan menggunakan kawat teman-teman Karena kalau kawat ini nanti bisa berkarat Nah seperti ini teman-teman Nah ini bisa otomatis kembali sendiri Kemudian kita potong Kita sesuaikan kebutuhan yang kita inginkan Oke kurang lebih segini saja sudah cukup Setengah meter Nah ini sudah cukup Kemudian kita lepas kran Kalau melepas kran ini jangan menggunakan tangan Kita bisa memanfaatkan ini Alat yang sudah saya buat sendiri Menggunakan bekas kunci Kemudian saya kasih rantai Kemudian tinggal diikat Nah ditekan begitu saja Nah ini dia akan mudah terlepas Daripada menggunakan tangan Karena ini berbahan plastik Ini bisa patah teman-teman Nah baru kita putar menggunakan tangan pada bagian pangkal Kalau sudah hampir terlepas seperti ini Kita siapkan kran yang sudah kita buat tadi Nah seperti ini Langsung saja kita pasang tanpa menutup kran yang utama Nah kalau sudah jadi seperti ini Nah ini berarti sudah oke Tinggal kita pasang Apa itu tadi Botol air minum Nah Mau yang besar atau yang kecil Kalau mau praktis Kita bisa menggunakan botol dengan ukuran yang lebih kecil seperti ini Kita isi ini Ini sampai penuh Ini fungsinya untuk menekan saat air Sudah pada posisi hampir habis teman-teman Jadi kita atur Ketinggian air Bak air yang kita butuhkan Misalnya tandon air atau terserah Kita atur sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan Misalnya Ini seperti ini teman-teman Nah ini berarti masih kurang Berarti Posisi air harus dalam kondisi hampir habis seperti ini Kita kuras dulu Dia akan otomatis membuka kran yang sudah kita ikat pada bagian ujung seperti ini Ini kalau sampai bawah dia akan lebih deras Nah seperti ini Kalau sudah hampir penuh Kita cek hasilnya apakah dia akan otomatis menutup sendiri Kita lihat hasilnya teman-teman Ini setelah kran air terbuka Mantap sekali Dia langsung otomatis menutup sendiri Kalau sudah habis dia juga akan otomatis membuka sendiri Mantap Semoga bermanfaat Terima kasih